Hai sahabat youtube, apa kabar? Semoga kalian selalu baik-baik aja ya Seperti judulnya, hari ini aku mau membuat oseng-oseng keputren Keputren itu bisa juga disebut dengan jagung muda atau kalau orang Jawa bilangnya posol Nah, bahan yang aku gunakan disini tentu saja ada keputren, kemudian telur puyuh, cabai merah, cabai hijau, bawang putih, bawang merah, daun salam Yang aku pakai yang kering, kemudian gula dan kaldu, dan terakhir garam Langkah pertama, aku mau potong jagung mudanya menjadi 8 bagian Bisa juga sesuai dengan selera kalian, bisa bulat-bulat, bisa kotak-kotak, terserah kalian Kemudian aku mau potong memanjang cabai merah besarnya Kemudian cabai hijaunya juga aku potong Kemudian bawang merahnya Kemudian bawang putihnya aku mau geprek, kemudian aku cacah sampai halus Kemudian aku siapkan wajan panas, kemudian aku tambah minyak untuk menumis bahan-bahan yang tadi Yang pertama, aku tumis adalah bawang putih dan bawang merahnya dulu Kemudian setelah harum, aku mau tambahkan daun salam, gula merah, kaldu blok Kemudian aku mau aduk sampai mereka tercampur rata Setelah itu, aku masukkan telur puyuhnya Telur puyuh aku masukkan di awal, biar dia lebih meresap aja gitu ya Kemudian aku mau bumbui dengan garam Ditambah sedikit air Kemudian sedikit kecap, biar dia warnanya merah Tunggu sampai dia mendidih dan airnya agak menyusut Nah setelah airnya menyusut, telur puyuhnya jadi kelihatan cantik gitu ya Terus habis itu dimasukkan keputrennya Aduk-aduk sampai keputrennya jadi layu Kemudian setelah keputrennya sedikit layu Aku mau masukkan cabai merah dan cabai hijaunya Kemudian masak mereka sampai mateng Terima kasih telah menonton! Setelah semuanya udah layu Udah aku icipin juga rasanya udah pas Sekarang aku mau tata di piring dan siap untuk disajikan Jangan lupa like, share dan subscribe ya Terima kasih telah menonton! Nah ini dia sekarang tumis keputrenku sudah jadi dan siap untuk dihidangkan Terima kasih sudah menonton video ini Semoga video ini bermanfaat Ikutin resep aku selanjutnya dan terima kasih